Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Bunda mau buat kue khas Palembang yaitu kue sarikaya pandan mau tahu cara buatnya gimana tonton terus ya videonya sampai dengan selesai tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda like comment subscribe dan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku Oke pertama aku akan membuat sarikaya dulu ya bahan-bahannya sejumput garam satu gelas gula pasir bisa dikurangi yang tidak suka manis satu gelas air ditambah dengan dua bungkus santan karai ya Bunda satu gelas telur atau empat butir telur ya Bunda lapan lembar daun suji dan empat lembar daun pandan pertama aku blend dulu ya daun pandan dan daun sujinya kemudian aku tambahkan setengah santan ya agar mudah proses blendnya di blend sampai benar-benar halus ya Bunda daun pandan dan daun sujinya setelah halus semua aku saring terlebih dahulu ya bun daun pandan dan daun sujinya kemudian aku masukkan kembali ke dalam gelas sebanyak satu gelas ya bun jika kurang airnya bisa ditambahkan dengan air biasa ya Bunda setelah itu aku siapkan wadah dan aku masukkan telur gula aku aduk-aduk sampai gulanya benar-benar hancur ya Bunda jika Bunda di rumah suka manis takrannya satu gelas penuh ya Bunda untuk gula pasirnya kemudian aku masukkan air santan daun suji pandan aku bersihkan saja ya Bunda sisaan santan daun pandan sujinya dalam gelas menggunakan spatula kemudian aku aduk-aduk aduk-aduk sampai benar-benar gulanya larut ya Bunda kemudian aku tambahkan garam kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar merata ya Bunda sebelumnya aku panaskan terlebih dahulu kukusannya kemudian aku saring terlebih dahulu ya Bunda adonannya agar tidak ada gumpalan di dalam adonannya nanti lakukan sampai dengan selesai ya bun penyaringannya oh iya untuk resep yang lebih lengkap atau jelas aku tulis di kotak deskripsi ya Bunda tinggal klik di bawah judul kemudian aku masukkan ke dalam cup yang sudah dimasukkan dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan ya Bunda tuangkan adonannya ke dalam cup sebanyak 3 per 8 ya Bunda adonannya tidak diisi sampai penuh karena sebagiannya akan diisi dengan nasi ketan ya Bunda disini aku menggunakan cup pudding yang ukuran kecil ya Bunda setelah selesai menuangkan adonan-adonannya aku kukus selama 15 menit ya Bunda jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan kain atau serbet agar uap airnya tidak jatuh ke adonan ya Bunda setelah 15 menit ini sari kainya sudah matang ya Bunda aku sisihkan dan aku dinginkan terlebih dahulu ya Bunda sambil menunggu sari kainya dingin aku akan membuat nasi beras ketannya dulu ya Bunda aku akan membuat beras ketan menggunakan magicom ya Bunda bahan-bahannya 250 ml air 2 sendok makan santan kara 500 gram beras ketan yang sudah direndam selama 1 jam ya setengah sendok teh garam satu lembar daun pandang beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam sebelumnya selama 1 jam aku masukkan ke dalam tepel magicom dan aku tambahkan dengan santan kara kemudian aku tuangkan air sebanyak 250 ml ya Bunda aku tambahkan garam dan daun pandan ya Bunda seperti ini ya Bunda ya masak beras ketan tidak sama dengan masak nasi biasa jika nasi ketan air dan nasi dan berasnya sama rata ya Bunda kemudian aku masak menggunakan magicom seperti ini ya Bunda jangan lupa tekan cooknya sama halnya dengan masak nasi biasa ya Bunda setelah matang cabut kabelnya dan aduk-aduk terlebih dahulu ya Bunda ya nasi ketannya agar rata dengan santannya setelah rata tutup kembali magicomnya dan tunggu sampai 10 menit saja ya Bunda setelah 10 menit sudah siap untuk dihidangkan ya Bunda nasi ketannya sudah matang seperti ini sudah siap untuk aku cetak ya Bunda disini aku mencetaknya menggunakan cup pudding seperti ini ya Bunda tapi sebelumnya sarikayanya dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya Bunda sebentar saja agar keras dan mudah untuk memasukkan beras ketannya ya diatasnya agar tidak encer banget ya Bunda cetak seperti ini ya Bunda dicetak atau dibentuk seperti ini agar lebih rapi ya Bunda nasi ketannya kemudian aku letakkan diatas sarikaya nya ya Bunda seperti ini sudah jadi ya Bunda lakukan sampai dengan selesai ya Bunda untuk mengisi nasi ketannya kue sarikaya pandan ini cocok banget buat menu takjil dibuka puasa nanti ya Bunda dan juga bisa banget buat ide usaha kita di rumah ya Bunda selamat menikmati 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 kue sarikaya pandan ini aku dapat 14 cup ya Bunda kue sarikaya pandan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk cemilan anak-anak di rumah kue ini benar-benar enak dengan rasa yang legit apalagi dengan aroma pandannya wangi banget sekarang aku coba ya Bunda wangi banget ya Bunda sama pandannya mudah banget kan cara buatnya selamat mencoba ya bunda di rumah terima kasih sudah menonton video aku sampai dengan selesai semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh